Daripada ada keributan, lebih baik kita damaikan aja, tapi jangan diulang-ulang lagi. Nah itu. Bayang apa kali ini, Bu? Terus, memang kerjaan gak mungkin kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'duh. Bersyukur atas segala karunia, anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan ucapan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Ayah Habibullah, kekasih Allah SWT. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallimu ala asyidina muhammad wa alihi asyidina muhammad. Dan insyaAllah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi wa tabi'innya. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang penuh sementara ini, yang sesaat, dan sebentar ini. Dan kelak menuju kampung akhirat yang abad dan tentu saja itu pasti abad. Para sahabat-sahabat ikut tersayang, saya saat ini menuju kediaman dari Ibu Lina yang punya warung. Karena Ibu Lina yang mohon kepada saya agar jangan sampai cemong belang ini, pereman-pereman ini memalak. Karena warungnya kecil tapi sering dipalak, jadi bagaimana lagi untuk makannya. Kesian sekali Ibu Lina ini. Jadi tujuan saya ke sini, saya diterpon oleh Ibu Lina agar saya bisa menisahati mereka. Jadi saya mau bilang ini sudah saya bel dan akan saya tunggu di rumah Ibu Lina. Tidak perlu menunggu lama-lama agar ada titik temunya perasaan abad. Mari. Ini rumah Ibu Lina. Mudah-mudahan Ibu Lina ada di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada Ibu Lina. Masuk Pak. Ampura Bu, mohon maaf Bu. Iya. Jadi ini Ibu, kedatangan saya kemari kan Ibu ngumpel saya, bahwa Bupi yang menjelaskan kepada pereman-pereman itu agar jangan sampai sering memalak warung Ibu ya? Iya. Oh iya iya. Tujuan saya kemari kan Ibu ngumpel saya, karena pereman saya mengulang ini kan sering memalak warung Ibu? Iya. Nah, jadi kalau bisa tugas saya menisahati mereka Ibu ya? Jadi mohon maaf saya telah rancang datang ke rumah Ibu, tapi tujuan saya hanya untuk menisahati mereka Ibu. Jadi saya mohon maaf, udah mengganggu Ibu, tapi akhirnya datang juga kepada pereman ini Ibu. Nah ini saya mau menang cek ya, iya. Sering kali dia orangnya datang ke sini. Sering malam juga Bu ya? Iya. Nah, no subillah. Apa undang-undang saya ke sini? Ya tujuan saya kemari biar selesai permasalahan ini ya. Biar selesai juga Ibu yang masukkan dalam hubungan-hubungan. Biar selesai. Biar selesai. Biar selesai. Ya wajar, kami ini di sini keamanan. Wajar kalau Ibu ini mau setor sama kami. Ya sopan anak muda. Sepatu dilepas anak muda. Ya sopan, mana Ecikanya? Ya sopan. Punya moral juga Ecikanya. Siapa nyuruh kamu ke sini? Ini Ibu yang nelfon saya. Agar selesai permasalahan ini, jadi saya tugas saya hanya untuk menisahati kalian. Jadi kami sudah bilang, kami sudah bilang, jangan lapor-lapor ke Bunga, kan? Ini masih dibilang. Ya karena kami iya, telah sewenang-wenang ya. Pedagang gorengan kecil yang punya Ibu Lina ini ya. Tapi kenapa dengan Tiga-Tiga yang sangat sangat? Oh iya, tidak ada rokok gimana? Bunga, kamu mau ngasih? Yang sopan anak muda, masuk rumah itu golok sepatu lepas. Bukan seperti ini, punya Tiga itu. Ya Ibu ini juga marah, kami tahu. Ya karena Ibu takut. Justru Ibu ini mengebel saya agar saya bisa mengecepatkan kalian. Ini tugas saya. Aman, Ibu ini juga aman. Aman, 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 barang-barangnya. Itu maksudnya? Hah? Barang-barangnya diamankan. Itu maksudnya. Kasihkan Ibu ini, tegang, betul kalian ini. Dia maksud kamu undang habis ini apa? Itu saja. Saya bermaksud mengundang kalian, kita selesaikan permasalahan ini. Agar kalian ini jangan sampai membalas, memperas. Itu tujuan saya. Yang dipalas, yang diperasnya siapa? Banyak sekali yang bercerita anak muda. Tapi mereka takut. Contohnya Ibu Lina. Dia takut. Kenapa yang ngebel saya akan biar selesai permasalahan ini anak muda? Karena saya tanya, Ibu Lina saya peras, apa saya ambil? Yang barang-barangnya? Ya belum pernah sih, cuman ya terkadang yang gedur pintu gitu. Kayak gimana, kayak nunggu lampau, apa gimana. Tapi tidak ada sopan gitu loh. Itu yang saya bertanyakan. Pertanyaan yang makan itu, Bu. Makan ketenang, ketenang itu. Makan ketenang, ketenang, ketenang itu. Ini kan anak muda? Ya, masih muda-muda. Masih gagah, masih berkasa. Banyak pengenjian halal anak muda. Karena gini, Bu. Terus terang, ini bukan Ibu aja. Dari pedagang warung, petani, semua. Pokoknya galang-galangan yang mempunyai hasil itu harus ini yang makan. Di situ loh. Bukan cuman Ibu aja. Terbuatnya untuk para, nanti kalian. Baru satu jantah, Bu. Baru kemerang. Itu harus. Beti kalau makanya. Yang peti. Kalau kamu harus mau peti. Bukan saya aja lagi yang muda. Bukan kamu itu aman kalau ada kamu. Begitu? Menurut kalian. Ya, menurut kami. Menurut. Memang aman, bener. Tanya saja, Bu. Nyaman nggak? Para pijalan kaki. Makanya saya ini minta datang Bapak ke sini. Biar menasihatin mereka gimana caranya biar ada sopan santun gitu. Kalau datang ke sini tuh untuk menurut jangan sampai kayak orang pemaling gitu aja. Ya kalau minta-minta, saya juga kasih. Kasih ya ini. Apa? Makasih. Laku-laku. 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 Laku-laku lagi itu. Ya, teman. Kalau ini. Dia sekarang suruhkan sharing. Kasih ya. Ya kan. Kedatangan saya kemarin. Hanya untuk menurut saya ke kalian. Setelah saatnya. Ini pun nggak kepulang. Nanti, mereka kesin lagi, Bu. Temui ini, Bu. Ya kalau mau kemarin ujam ini. Bersarang di perutannya, ayo. Apa? Ya, ini dia. Laku-laku. 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 Tugas kami ini kita cari makan, cari minum, cari kesenangan Itu hak kami Banyak pekerjaan halal Jalan hidup orang itu tidak beda Jalan hidup orang itu tidak beda Kamu jalan-jalan kayak gini Jalan-jalan kayak gini Jalan kami kayak gini Begitu Udah, sini aja, Tema Daripada ada keributan Lebih baik kita damaikan aja Tapi jangan diulang-ulang lagi Nah itu Terus, memang kerjaan gak Kayak gini Hari ini ibu bisa selamat ya Di malam, di malam, di malam Ke sini lagi saya Terus kerja dan teka Apa maksudnya Ya maksudnya akan selesai permasalahan ini Ada selitnya Ada tanggalnya orang itu selit Apa sih, itu ada tanggalnya Kamu gak selalu Kamu gak ada di sini Nanti saya habis ini Banteng jangan lima kuasa Jodoh mau gana segitu Nanti saya matang Tangan lumayan Ada pikiran Dia ini kan belum lama Matang tangan saya Dia memang udah lupa Ini Tadi siroh mau main Saya patah kembali Otaknya gak sih Iya Gara-gara kamu Udah, udah Gak usah ada keributan di sini Terus, ini Kalau belum bisa matang Kamu Kalau belum ada Belum bisa tidurnya Kamu ini Terpatah juga Kamu itu Akinya Dia tunjukannya apa sekarang Mudah-mudahan kami di sini Berapa kali saya bilang Agar jangan sampai lagi memalak Sampai malam-malam ini hari Mengetok-metok pintu Takut, tiba-tiba ini Ya Anda siapkan dulu itu Gak usah kami Kesenangan kami Cari dong Cari, cari saya sendiri Ini cara saya Kita potong panting Kalau mau mereman Jangan semua orang yang kekecilan Semua orang kegedean sana Ini salah satu Untuk rokok doang Kalau untuk masalah Untuk rokok doang Untuk rokok doang Kalau untuk yang lain Kesenangan kami Bukan mainan kami Ini rokok lagi Kita katakan rokok aja Jadi Makanya yang mengkuasa itu Sabar Karena Yang mengkuasa itu Tidak mungkin Menguji hambanya Melibuji Bacas kemampuan yang hambanya Sendiri Jadi saya coba bersabar Menghadapi mereka Karena mereka ini Amat yang luar biasa Terkadang mereka ini Apa namanya Menjuang kayu Punya pahagi odeng Baru Warung kecil Warung besar Di balang mereka Berapa kan Nudusnya nyaksin nyaksin mereka Tapi Ngeyur dengan pendiriannya Iya lah Prinsip Hidup kan nasi-masing Kita Yang senang Emang kamu mau nyenangin Gak Kamu lapar Kamu masih Enggak Kamu beli Kamu beli Ini yang nasi Untuk kami Upan banyak Upan Kuli pasur Kuli Pangguli pasar Di balbunan Mau capek Bawasnya diskusi Kamu mau kerja kali ya Kameramen ini Keluar kamu Keluar Dia harus sopan sama sekali Keluar Ibu Lina Mana moral kalian ini Apalah Apa moral Moral itu apa Moral itu attitude Ketika Cara sopan santun Sopan Bagaimana caranya Dengan anak muda Dengan orang Sopan kami Untuk kasih Berakabrik Nanti Harus kali-kali lagi Masuk rumah Ibu Lina Mau malaku warung ya Saya bikin tepar Yang belum Kemungkinan Mungak Di sini terus Saat pulang Lalu Selitnya orang itu Kamu Saya silam Mungak Mungkin Diam Ini aja Udah Cukup 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 Jangan bikin Keributan Di sini Cukup Cukup Kalau mereka Terlindung Ini Biar Tampak 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 Saya Bukan Berjawab Tapi Cangkan Kita Hidup Bidangnya Sementara Waktu Seharusnya Kamu Tidak 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 Kita pun Akan Menunjuk Ke Kepung Air Jadi Sebelum Sebelum Ajar Menjemur Kita Pergunakan Sisa Sisa Umur Untuk Sesuatu Bermanfaat Bagi Diri Kita Kalau Kepung Kepung Air Duluan Saya Kiri Ini Saran Mau Ini Mau Duluan Dia Bilang Untuk Sisa Sisa Umur Kita Bergunakan Hal Baik Sisa Umur 8 Minggu Lagi Ya Selar 2 Minggu Sisa Umurnya Benar Gak Kalau Kami Masih Panjang Masa Depan Kami Masih Panjang Terus Terang Masih Muda Muda Semua Umur Tidak Memandang Tua Muda Muda I Ya Nah Yang Muda Tua Yang Jelas Gitu Maksudnya Terlalu Sekali Lagi Sekali Lagi Masih Mengenung Pintu Ibu Lina Sampai Wakti Pantar Hancur Lagi Karena Saya Ini Bukan Ketiga Ada Kamu Belum Tahu Dengan Pasungan Saya Mau Satru Keluarkan Masih Tumpah Terlalu Di Pelosok Perkampungan Tahu Jangan Sampai Hancur Ibu Lina Tahu Apu ya wajar dia takut saya bukannya kejam tunggu nanti mau laga ibu ini kena ada sendiri ya nanti lihatlah nanti ada selit nanti ada selit masih kandung masih kena bikin ulang ya awas ya kalau sampai mengundang-undang pintu ibu linda lagi ya warunya dipalak ya hancur kali ya hancur kali ya hancur sudah lah dakwah di masjid saya bukan dakwah kita sharing anak muda kita sharing saya langsung sharing kalau mau ngomong-ngomong ngomong sharing walaubisawab ya walaubisawab ya walaubisawab mengaturnya hmm itu yang mudah ya tau tidik saya yang gandung nih hujam kan golok ya gini neng ibu itu nengpon nyagoan pura-pura deh nih pelawan kesiangan tidak ada nyagoan anak muda tidak ada saya batu ini udah kata saya udah gak usah ada kerebutan sini enggak buru-buru apa buru-buru kenapa kalau pakai senar nanti saya pulang lagi kesini nanti saya bu guru-guru datangnya kesini yukuli nanti kamu pakai sepatu lagi tidak apa kalau pakai senar apa yang penting saya membelinya dengan caranya kalah loh makanya udah saya bilang ikut kami kalau mau saya setel kamu ketemu di rongsokan lagi pentingnya dikut kami kami belikan kenal nanti bangga kalian masih saja ngeir anak muda ya ketemu di rongsokan kenal itu berapakah saya bicara dengan anda berubah sifat kalian sifat yang seperti apa dirubah tapi berapa kali juga anda beban sanya menampilnya anda ya karena ada jawaban semua itu ada jawaban ya bangga ada tangkisannya tapi bukan dengan cara seperti ini anak muda jalan hidup orang itu masing-masing sudah lah hidup orang itu masing-masing memang benar tapi setidaknya jangan sampai meresahkan warga bukan anda yang meresahkan banyak laporan keras kepala kalian ini ya kamu ini nggak diam di sini terus bunglaga keras kepala kalian tukang warung kan rumah ini habiskan aja bunglaga ada selipnya ini nanti saya watak sini nanti kamu waktif beli bensin aja kita palangan pening ada urusan beli sedikit nanti kita pukum kita isi aja kacau ada urusan ini karena selama nafas bunglaga dan detak jantung belum berhenti saya akan terus untuk membuat taklu kalian jangan berhenti sekarang Tuhu dergap balik satu marah satu mati jelma marah jelma mati setan marah setan mati bunang marah bunang mati masa kegelapan ingkir sening ating Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih ngeleng-ngeleng masih ngeleng-ngel kami masih ngeleng-ngeleng saya patahkan lagi tangan sebelah saya patahkan lagi banyak ngomong nanti boleh comel saya bongkam luar biasa kalian ini di mana otak dan pikiran kalian di sini otak itu kalau kamu dengkol bisa-bisa kalian hanya memalak pekerjaan kalian ini banyak pekerjaan halal dan mudah sudah lah itu sudah pekerjaan kami bonglaga sudah saya berapa kali bilang ambunglaga halal-haram itu sama kakinya saya patahkan lagi anda jangan larang kami mudah matahin kaki saya saya patahkan lagi saya saat ini ada kehadapan anda ayo lampiaskan angkeran burkam pasti itu kalau belum merosot kalau belum merosot wabukata wabukati empuk massa kenang hati misalnya sering menguyuh misalnya balik ceritanya sih ojo nangin nangis temen ojo nangin nangis temen masih keke dengan pendirian kalian kepala batu anda ini anda kepala tai anda itu dan akan saya halangin terus bagaimana akan makan gimana akan senang-senang kalau dihalangin terus kayak gini luar biasa kalian ini ya sudah lah anda yang sudah itu ini ultimatum terakhirnya kalau masih sekali-kali mengganggu Ibu Lina lagi punya warung sini ya ingat ini ya saya tidak akan segar-segar membuat tefar kalian dengar kapal ini dengar kapal ini dengar saja deh sudah lah sudah lah umpangin aja dia apa yang kami terus apa yang saya pasangkan lagi kita ke belakang-belakang sudah apa yang kami ngerti dong saya tidak peduli ya yang saya pedulikan saat ini engkau berubah jangan sampai lagi setan lari kita tes dulu kita tes seharusnya 1 meter kita tes siapa yang lebih kuat siapa yang lebih kuat yang hebat yang berkasa yang serba maha yang mempuasa sang holik pencipta alam semesta Allah itu kita taruh jarak 1 meter siapa yang lebih hebat dan radikal saya mau lihat Allah terima kasih Allahumma zizrtaunil azim, wazil manil qadim, wazil wajuhil karim, wawalil kalimah tidak matil mustajabah. Ya Allah, ya Allah. Masih keras kepala kalian? Iya? Kalau kami tetap dengan pendirian kami di rumah tangga. Kami takkan berhenti. Terus, terus kami. Anda jangan halangi kami. Saya akan halangi terus. Selama kali berbuat kejahatan kejahatan kemukaan kesesatan di muka bumi ini, akan saya halangi. Tapi kan kami tidak mengganggu Anda? Memang benar. Ya, tidak mengganggu saya. Tapi warga dari masyarakat itu bisa seganti kemukaan Anda. Ini tak apa? Karena Anda tidak pegang-pegang, memalang mengurus api memperkawas dari gadis yang berdampungan Anda. Kami tidak pernah meresahkan. Tidak pernah meresahkan. Tidak tahu. Itu katanya. Tapi kalau kata warga kita masyarakat ini, mereka yang masyarakat itu sangat gelisah, sangat resah ya. Dengan kehadiran kalian yang kebanyakan kepasok, mulut kamu ini kebanyakan. Banyak nyamuk, bukan itu liksa. Kalau tidur yang ada nyamuk, nyengak tidur yang ada. Kalau hati pernah tertutup seperti ini. Tutup-tutup itu sebatu hati. Dan saya tidak pernah cerah anak muda. Berapa kali saya bilang? Kami pun tak pernah akan berhenti. Di setiap hal nafas, detak jantung sebelum berhenti. Saya tidak akan segan-segan untuk menaklukan Anda semua. Tua bangka. Walaupun saya sendiri. Tidak ada diri. Tua ya. Karena kematian bukan di tangan Anda. Kami pun. Paham. Bung Laga paham. Kematian bukan di tangan saya. Bukan. Saya tahu. Cuman setiap manusianya punya prinsip ini masing-masing. Bung Laga. Jangan kamu rasa hebat. Tapi setidaknya. Banyak cara saya untuk ngalahi kamu. Tugas saya hanyalah sharing. Tugas saya bermusawarah. Tugas saya hanya menasehati. Masalah mampu atau tidaknya. Ada hidayah atau tidaknya. Wallahu alamu sawam. Urusan yang mahu kuasa. Gitu. Jelas kami tidak akan tinggal diam, Bung Laga. Jelas itu. Kami tidak akan tinggal diam. Sebelum melihat kamu mampus dari muka bumi. Kalau kalian masih keras ya. Masih kekeh. Kita usahkan hari ini juga. Ayo. Kalian yang pulang tanpa nama. Apa Bung Laga. Ayo. Ayo. Terus. Tapi saya minta kalian berubah. 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 Masih. Masih gak ya? Alhamdulillah. Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu iza. Arudasaya. Aku lalaukut fayakun. disama menguhamil watas hitu jahim bizaru jatil adu raja wabusatil jibwanu basah fakanar haba munbasah kunfayakun ala masih macar kemulakan masih ngel yang beneran kalian sudah lah anak muda sudah lah kalian masih gagah masih hebat masih banyak pekerjaan halal anak muda nah kami kerjakan ini halal terkadang orang-orang ya bekerja kepala di bawah kaki di atas tidak ada kepala di atas kaki di bawah tapi kalian mencari rezeki dengan cara instan dengan cara cepat sahaja seperti itu yang kalian secepatnya udah ada muda hentiin aja nanti saya bakar rumah ini nanti kamu beli bensin gak ada dia turun disini nanti kita bakar kalau lagi hentiin gak itu kata ibu linda udah takut tidak malu jangan ibu merasa hebat ada dia bu dimana hati kalian sudah lah kalau bukan di rumah ibu linda sudah saya hajar kalian ini iya sudah saya hajar kalian ini sudah lah pergi 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 bukannya binatang orang ini tidak pergi pergi kalau masih tidak mampu tidak usah omgkang yang mudah omgkang tidak perlu kalau kami mau pergi pergi sendiri nyuruh-nyuruh pergi ngasih duit enggak apa enggak kamu nyuruh-nyuruh pergi itu ngasih duit sama saya nah begitu baru beres perkara kita kecewa di lapangan terbuka di sini ibu jangan 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 urusan oke para sahabat mudah-mudahan para sahabat-sahabat saat ini akan senantiasa sehat selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan kejadian sama-sama kita banyak berkisipar kepada Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minahal khataya wasikum wa nafsi wa'iyya ya bitakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh